Kepala Staff Angkatan Udara Kasau Marsikal TNI Fajar Prasetyo Senin Siang kemarin melaunching buku Bobcat yang berisi tentang gagasan, ide, dan pengalaman pribadi terkait air power. Kegiatan yang digelar Geraha Widya Dirgantara Sesko AU Lembang Bandung Barat tersebut disaksikan oleh sejumlah petinggi TNI Angkatan Udara serta peserta yang disaksikan secara virtual. Buku Bobcat Senin Siang kemarin dilaunching Kepala Staff Angkatan Udara Kasau Marsikal TNI AU Pajar Prasetyo di Geraha Widya Dirgantara Sesko AU Lembang Bandung Barat. Buku Bobcat tersebut berisi perjalanan hidup, ide, dan gagasan yang intinya sebuah motivasi agar TNI AU bisa disegani di kawasan. Dalam kegiatan tersebut dihadiri dan disaksikan oleh sejumlah petinggi TNI AU dan peserta lainnya yang menyaksikan secara virtual. Selain itu, buku tersebut selain dibahas secara langsung oleh Pangkops AU III Marsda TNI Samsurijal turut mengupas pihak akademisi dan peneliti diantaranya Andi Wijayanto, Kuswanto Anggoro, dan Kuri Maharani Safitri. Kasau mengakui bahwa buku Plan Bobcat diambil dari call assign saat berdinas di Squadron 11 berisi gagasan, ide, dan perjalanan hidup dengan harapan menjadi masukan untuk pengembangan dan kemajuan TNI AU ke depannya. Saya meluangkan waktu itu karena saya secara moral bertanggung jawab ingin menyampaikan apa yang saya berdasarkan pengalaman saya yang saya tulungkan kepada pekan-pekan yang sejati-pekan pihak yang ingin mengetahui di bidang dalam menenai ketahuan kita. Diharapkan dengan buku ini bisa selaras antara yang telah ditemukan oleh pemerintah khususnya di dalam pengandaran dan perencanaan untuk bisa direalisasi. Lebih lanjut, proses pembuatan buku Bobcat dikomparasi dengan Angkatan Udara Amerika, Inggris, dan Australia yang memiliki kesamaan konsep yakni pengendalian udara, penyerangan, pengintaian, dan mobilitas udara sehingga rancangan operasi organisasi bisa dibuat secara adaptif, efektif, dan efisien.